Baim Wong kemalingan uang sekepok usai sholat, pelaku, karyawan sendiri. Kejadian pahit kembali dialami Baim Wong, yang baru saja kehilangan uang sekepok ketika hendak berbagi pada orang-orang di jalanan. Mulanya, Baim Wong ingin mengajak timnya keliling Jakarta untuk mencari dan berbagi pada orang yang sudah mengis rezeki saat subuh. Di tengah perjalanan, Baim Wong lantas menyadari bahwa uang sekepok yang telah dipersiapkannya justru tak ada di dalam tasnya. Suami Paula Faroven itu lantas menduga bahwa seseorang telah mengambil uangnya. Iya kalau memang diambil. Kalau emang diambil dia pinter. Ngambillah, bukan ngambil sekepok. Salah dia caranya. Kalau kita sih ketawa-ketawa aja. Ujar Baim Wong dalam kanal Youtubenya, Rabu 10 Mei 2023. Baim Wong merasa uang sekepok di dalam tasnya itu hilang ketika dirinya sedang sholat. Sebab, suami Paula Faroven ini yakin tak pernah mengeluarkan uang untuk berbagi itu dari tasnya. Lagi mikir lagi, Yang megang tas gue siapa ya? Kalau ini diambil. Makanya ini gue lagi nanya, Nggak mungkin, Nggak mungkin keluar dari sini tuh. Kalau misalkan mau ambil, Harusnya ambil dikit. Jelasnya, Ayah dua anak ini sendiri mengakui dirinya seorang yang pelupa. Tetapi, Baim Wong ingat bahwa tak pernah mengeluarkan uangnya dari tas. Makanya, Gue kan kadang-kadang juga pelupa. Tapi kalau ingat, Ya ingat banget. Katanya, Setelah pulang dari berbagi dan melakukan live TikTok, Baim Wong pun mendapat pesan dari Paula Faroven, Yang mengirim rekaman CCTV di rumahnya dan kantornya. Berdasarkan rekaman CCTV itu, Baim Wong mengetahui pelaku yang mengambil uang miliknya. Adalah, Orang yang bekerja bersamanya di rumah. Namun, Suami Paula Faroven enggan memberi identitas dan menunjukkan wajahnya. Karena ingin menyelesaikan di balik sorotan kamera. Ya enggak hei, Ada maling bosku di rumah saya. Uang saya hilang, Akhirnya ketemu. Tegasnya. Sub indo by broth3rmax